kenapa subscribe karena subscribe itu gratis pencet tombol melew sekarang kita lagi ini nih jalan sama temen nah ini kita pakai mobil begini dia kalau pakai di jepang kalau di kota dia kita nggak boleh pakai sembarangan pakai bayarnya begini dia oke nah oke sekarang kita mau makan ini nih makan odeng oke bapaknya ini makan odeng yang asli dari Shizoka nih kalau bapaknya makan tuh odengnya odeng-odeng yang kayak di apa itu rasanya ini nih odeng itu asal dari Shizoka oke kita lihat ini nanti the best pokoknya rasanya oke temen-temen ciao oke temen-temen ini tempat salah satu ya untuk jajan dah ini daerahnya cukup lumayan mahal nah kalau kita lurus itu ada kuil oke kita udah sampai nih namanya odeng ini terkenal banget di Shizoka udah selesai masuk TV dia Oh nggak apa-apa wah ini dia oke temen-temen ini juga nih jualan ikan teri iya kita masuk nih wuah rame wah ini dia odengnya wuah walau hah考ernya hai 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 sekarang kita ini mantap bro hai atasi guswiji ini pun atau mana kena namanya wakana kira-kira ini adalah cikuwa cikuwa atau kurohampeng kurohampeng terima kasih terima kasih atau cikuwa ini adalah cikuwa ini cikuwa 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 bagaimana rasanya gyu suji mantap kan mantap ini mantap gyu suji ini mantap gyu suji oke kita makan dulu teman ini gyu suji daging daging mantap banget wah lupa lupa ini baru namanya odeng bapak kayak kalau bapak kayak makan itu odengnya odeng apaan itu disini odeng yang paling terkenal di Shizuoka Ogawa Odeng mantap ya pokoknya tempatnya disini rajanya odeng odeng itu asalnya dari Shizuoka mantep banget sekarang kita makan dulu lah banyak ngomongnya nggak enak sama orang ini nih nambah dia ternyata telur nih ini paling mantap deh rasanya pak giringnya namanya dagingnya wiii iya bro ya mantap 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 ini ini youtuber ya indonesian japanis lover iya iya itu namanya itu dia ini dia telur ya mantap nanti kita nambah juga dia udah 2 piring dia gila 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 panas panas nanti kita nambah ini ngabisin ini dulu tapi ini lucu ya yang cocoknya 2-2 gitu nah 2 itu harganya beda nah 2 itu harganya beda harganya beda hmm 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 mantep ya jus jujinya ini udah mantep kalo jus juj dagingnya ini udah nyata ya bikin tetelan apapun ya ada dagingnya tapi ada ada lemak-lemaknya gitu tetelan kok nggak 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 tau ya enak banget ya enak banget ya enak hmm yang jadi dagingnya bukan daging lokal daging Jepang beginilah kuliner Jepang yang ada di Shizoka kodeng kalau yang Bapak Ke itu kodengnya palsu bukan palsu juga sih tapi inilah tempatnya ini yang asli yang paling mantap nah gini di kodeng itu biasanya tempatnya itu ada tuak tuak biasanya tuak begini ya tempatnya begini lagi ya ini banyak-banyak telatangan orang-orang terkenal lagi disini banyak orang terkenal disini ya tempatnya asik sih sebenarnya cantai selalu rame disini tempatnya tua dia sering masuk TV juga lagi ya mantap lagi makan sebenarnya youtube bro saya tulis kan ya youtube suka ini gitu hanya owner oke sekarang kita makan dulu tempatnya 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 ah apa ya tamago tamago atau tofu ayo kata ini ada padahal itu dia ada satsuma gateway mantep ini ada satsuma ayo 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita order telur. Kita coba. Karena saya gak bawa tripod. Ini artinya tentulah. Ininya begini. Goyang. Tidak apa-apa lah. Kita makan teman-teman. Mantap ini ya. Mantap apa-apa ya. Lagi dingin-dingin. Makan odeng. Jogawa. Shizuka. Mantap. Harganya juga lumayan. Terjangkau. Kalau pakai nasi lebih enak ya. Pakai oligiri. Tapi yang ini gak ada. Karena ramai tadi. Mantap ini mantap. Ini biasanya kalau pada minum. Pakai minum ini. Pakai bir peletok. Tapi kita kan gak minum. Air putih aja. Air putih. Ini tofu ini. Mantap tuh. Kita coba. Hmm. Topinya. Mantap. Atsu lagi. Mantap. Ini udah. Oke. Kita coba telur aja yuk. Telurnya. Nah. Kita tengok-tengok. Hmm. Nice. Cek. Hmm. Tapi karena ini. Kayaknya itu warnanya. Belum nyerep banget ya. Jadi. Belum meresap ke dalam. Tapi kalau tofunya. Udah mantap. Hmm. 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 Ini hasil sini. Odenk itu. Kuahnya itu dia gak pernah diganti. Jadi. Dia bikin tambah. 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 Dia gak pernah diganti. Di tempat aja dicuci. Tapi tetep itu pakai kuahnya. Itu lah yang bikin rasanya mantep. Itu. Itulah. Mungkin itulah rahasianya. Ada sama bumbu-bumbunya lah. Mantap. Odenk. Saya lupa motor lagi. Ada sama bumbu-bumbu-bumbu. Kalau ngawarakin. Makan dulu lah. Nah teman-teman. Odenk di sini. Dia tuh gak ada. Ini ya. Gak ada daging B2 nya. Daging B2 nya gak ada. Alias daging babi. Di sini gak ada. Kalau di jual-jual itu. Benar apa. Kombini. Dia tuh. Udah dicampur-campur. Kuahnya itu ada. Ada sosisnya. Sosis kan kalau di sini. Kebanyakan daging B2 itu. Nah. Ada sosis. Ada babinya di situ. Nah di sini gak. Kita pakai daging. Makanya saya bisa datang ke sini enak. Ada lagi satu tempat. Lebih tua dari ini. Ini. Tadi dari tahun berapa ini? Showa. Showa itu. Itu itu berapa? Berarti tahun itu. Sudah 80 tahun yang lalu ya. Sudah 80 tahun yang lalu kota itu. Sudah ada tuh coba. Kalau yang tempat itu teman Nente? Zaman Meji. Zaman Meji. Zaman Meji tuh. Itu lebih tua lagi tuh. Tadi kita ke sana sebetulnya. Itu. Itu gimana? Tutup. Ya tadi. Dari bangunannya itu udah kuno. Ya istilahnya. Udah tua lah itu. Ibaratnya kata kalau di Typhoon itu rumput gitu. Tapi. Itu dia. Tutup tadi ya. Mungkin selasa kebanyakan sih. Kalau di sini enggak. Makanya kita datang ke sini. Nah. Karena saya udah sering datang ke sini. Ya udah lah ke sini. Nah tadi teman saya mencoba nih. Teman-teman katanya ada anak Indonesianya di situ. Ternyata tutup. Ya sudah lah. Sutra lah. Jadi teman-teman yang mau datang ke sini. Ini mantep di sini nih. Gak ada daging babinya. Mantep rasanya. Di Ogawa Odeng. Dekat Sumpukuen. Ya tempat ya gimana? Sumpukuen di sini ya? Sumpukuen. Namanya ya. Sumpukuen. Dekat-dekat di situ lah. Dari kantor polisi. Ngomong-ngomong tau kantor polisi. Lulus aja. Ada gapura merah. Masuk ke dalam. Itulah tempat. Oke tempatnya. Enak sih ini. Mantep. Cawo-cawo. Oke teman-teman. Sekarang kita habis makan. Sekarang kita mau pergi lagi. Ini dia. Ini dia. Banguan ini udah tua dia di sini. Wah seperti inilah. Ini menu-menu ini. Oke. Sayur-sayuran sama daging dia. Ini dia nih. Udah tua. Ini orang-orang terkenal semua nih dulu. Katanya sih. Yang terkat tangan. Terkat tangan dia. Mantep. Di sini lesehan ini. Makin tua makin terkenal. Di sini. Ini komedian nih. Yang meninggal. Makin kena corona. Katanya sih. Wah. Mantep lah di sini. Oke. Wah teman-teman. Kalau datang sini lah. Sop. Sop. Sop datang. Sop datang. Teman lagi ke toilet. Oke. Kita bisa kasihnya lah. Sekarang kita balik. Ini sepedanya. Gede banget banget. Tapi nggak ada mesinnya. Oke Cik. Kita ciao. Sekarang kita balik. Kita mana ininya. Oke. Oh iya tadi ini kita bayar mobil pakir. Ini pakir nomor 13. Kita punya nomor 13. Terus ya inilah yang mana saya lupa tadi Masukin nih Tadi pakir setengah jam 400 400 yen sekitar 40 ribu Karena mahal disini Karena kita ada di tengah kota Cukup mahal lah Tapi ya gapapa Kita ada puas makan Oke sekarang kita Gak tau mau kemana lagi nih Oke teman-teman Sekarang kita lagi ada di Shimizu Di Dream Plaza Ini dia Ada kemidi puternya Sama teman kita Gak tau mau kemana Jalan-jalan aja lah Ini pinggir pantai nih Mantep Tapi disini Daerah wisata sih Banyak orang ini Dari negara RRC Tapi karena RRC gak boleh masuk Jadi sepi dia Banyak kan aki-aki Nenek yang dateng sini Ini tour dia Circuit tour Jadi kita harus pakai Yang namanya masker Ini Kita ada di Jalem Tepat-tepat Ya tempat wisata sih Sini kebanyakan Omiyage-Omiyage gitu Shimizu ya Shimizu Ini enak nih Gira nih Enak banget nih Mantep nih rasanya Ini Enak banget sih Makan pake sama sambal Mantep Ini versi Mpe-mpe-nya Orang Jepang Mantep banget nih rasanya Cocok pake sambal Tapi kalo dia gak pake sambal sih Harganya Harganya juga lumayan sih Oke disinilah Shimizu di Plasa Dream Dream Plasa Enak sekali disini Ini kalo udah sama anak-anak Ini enak nih Duduk disini Pagi yang punya pacar Ini udah mau Natalan Jadi udah mulai disetting Dekorasi-dekorasi Natal Nah itu dia Nanti kalo malem nyala nih Gila di Shimizu Enak sekali didik Dan bagai ya Tuh aduh burung Banyak sih orang Indonesia disini Cocok cerah banget ya hari ini Mantep Enak sih ini Oke temen-temen Kita mau ngopi dulu nih Ngopi Soyu Soyu latte sama temen Dingin cik Oke temen-temen Sekarang kita mau pulang Udah sore Ini dia Kita lagi ada di Shimizu masih Kalo temen-temen tau Maksudnya inget video saya yang sebelumnya Ini ada kebun Apa namanya Strawberry picking Ini mau makan strawberry sepuasnya Dengan harga Sekitar Seribu sampai dua ribu lah Tergantung sih Tergantung Musimnya Cukup mahal sih sebenernya Tapi puas Tapi udah ya Sama temen nih Abang ganteng Ini dia Mata udah ngantuk dia Mata udah ngantuk deh Kita jalan terus disini nih Mantep nih Paling mantep kalo ini Kalo lagi sunsetnya Eh Sunset gak ada disini Sunrise Sunrise Aduh Makin lah Oke temen-temen Begitu aja Ciao Ciao Oke temen-temen Sekarang kita udah selesai Kita sampai Terima kasih buat ini Abang ganteng kita Yang udah kita jalan-jalan Akhirnya Kita sampai Kita bisa siapin Kita bisa siapin Kita ada kerjaan Thank you Thank you Thank you Terima kasih banyak Salam buat Atta ya Amin Bini Syaap Assalamualaikum